Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, perkenalkan kami dari Gerahaya Tim dan Dua Pak Kali ini kita akan menemani kalian dalam program Kenal Lebih Dekat Gerahaya Tim Saya Ali Talbar, selaku host yang akan memandu acara ini selama bulan Ramadan Di tema podcast Kenal Lebih Dekat Gerahaya Tim Ini akan penuh insight dan informasi yang bisa sahabat dapatkan Saya sudah bersama dengan manajer perencanaan dan penghimpunan Yang akan sharing mengenai program-program Ramadan di Gerahaya Tim dan Dua Pak Kau sudah mengabdikan dirinya menjadi penyayang yatim selama kira-kira berapa tahun nih Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih 10 tahun 10 tahun ya Pak, lambang banget juga gitu ya Pak Alhamdulillah Di tahun ini kira-kira ada berapa asrama Pak? Sampai saat ini sudah sekarang sudah 20 Banyak juga ya Pak, pembinaan gerahaya tim Itu di seluruh Indonesia Pak? Betul Mas Ada di wilayah Cirebon, Kuningan, Jawa Barat Kemudian di Jakarta, Bekasi Kemudian di Solo, Jogja, Surabaya Dan di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Oke Nah saya penasaran nih Apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk Mau mengabdikan dirinya sebagai pengasuh yatim Barangkali bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan progres ini? Motivasi saya begini mas Mungkin ini lebih ke Apa ya Anjuran atau Perintah dari agama itu sendiri ya Bahwasannya Allah SWT Berfirman di Quran Surat Al-Ma'un Sering baca Quran Surat Al-Ma'un Yang bunyinya kurang lebih Allah mengatakan disitu Siapakah yang mendustakan agama? Di ayat berikutnya Mereka yang menghari anak yatim Dan di ayat ketiga Allah mengatakan Mereka enggan memberi makan untuk orang-orang miskin Dari situ Berangkat dari situ Itu dari Apa ya Allah ingin menyampaikan sebetulnya Ingin menyampaikan bahwasannya kita ingin Supaya kaum muslimin Orang-orang beriman itu memberikan perhatian lebih Untuk khususnya untuk adik-adik yatim Dan orang-orang miskin Karena Anak yatim dan orang-orang miskin juga Memang butuh perhatian kita Dan mereka pun Sejatinya Punya kesempatan yang sama Dalam hal apapun Terutama dalam hal pendidikan Dan Dengan itu Kalau kita peduli kepada mereka Insya Allah kita Tidak tergolong kepada Yang mendustakan agama Seperti itu Mungkin itu motivasinya Lebih ke perintah agama Seperti itu Seperti itu ya Pak ya Luar biasa banget Dari Bapak Apa sih Tema Ramadhan kali ini Di gerah yatim Bisa Diceritakan Di Tahun ini Kami mengambil tema Yaitu Ramadhan Kurindu Ramadhan Kurindu Jadi Kami mengambil tema itu Karena Ramadhan memang Sangat Dirindukan Pertama ya Dirindukan oleh kaum muslimin Dan juga Orang-orang beriman Di seluruh dunia Dan Kedatangannya Begitu Dinantikan Dan Tentu Kaum muslimin Hari ini Ya Sangat bersuka cita Dimana di bulan Ramadan Ramadhan banyak-banyak sekali Keutamaannya Keutamaan di bulan Ramadan Sehingga Sangat dirindukan Itu ya Pertama itu Kedua juga Rindu itu Ada artinya juga mas Apa itu Rindu Rindu itu adalah Ramadhan indah Bersama yatim duhafal Ya jadi Di Ramadan kali ini Kita Kami ingin mengajak Untuk Kakak Ayah bunda semuanya Yang Menyaksikan Kami Saat ini Ya ingin mengajak Semuanya Agar di bulan Ramadan ini Lebih dekat dengan Anak-anak yatim Lebih Membersamai mereka Dan Insya Allah Ya Akan Memberikan Kebahagiaan batin Untuk kita semuanya Insya Allah Amin Pak sudah Bertanya tentang Tema Dan segala macam Tentang Kegiatan-kegiatan Di dalam Bulan Ramadan ini Nah Untuk program-program Digraha yatim Untuk tahun ini Kira-kira Ada apa aja nih Pak Untuk tahun ini Insya Allah Kita ada Program Berbagi Parsel Rebaran Kemudian juga Yang kedua Ada Paket Berbagi paket Buka puasa Dan juga sahur Kemudian juga Yang ketiga ada Berbagi Busana Lebaran yatim Kemudian ada juga Berbagi THR Untuk ada di yatim Dan juga ada Terakhir ada Mudik lebaran yatim Itu mungkin program Nah Pak Kita tadi sudah Berbicara banyak Tentang program-program Yang ada di Gerha yatim dan dua Pak Kira-kira Ada berapa nih Pak Untuk jumlah penerima Manfaat kebaikan Di bulan Ramadhan Kali ini Untuk tahun ini Kita merencanakan Paket Parsel Rebaran Insya Allah Akan kita Salurkan 1510 paket Untuk adi-adi yatim Oh banyak juga ya Pak Alhamdulillah Kemudian ada Untuk Guru Ngaji 500 paket Dan Untuk Lansia Doava Ada 500 paket Jadi totalnya Untuk parsel Baran tahun ini Ada Kurang lebih 2510 paket Oh banyak banget juga ya Pak Alhamdulillah Untuk yang parsel Barannya Kemudian ada juga Untuk paket Menu paket Buka puasa Bersama Kita juga Merencanakan Setiap hari Untuk ada di yatim Kurang lebih 750 paket Dan juga Untuk Sandang Itu juga Untuk 200 anak yatim Doava THR Untuk 200 anak yatim Doava Dan untuk yang Gusana Lebaran Dan THR Kita khususkan Memang untuk adi-adi yatim Yang memang Bermukim Tinggal Di asrama Binaan Geraha Yatim Dan Doava Jadi mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Amin Karena Berbagi Buka puasa juga Insya Allah Akan memberikan manfaat Karena Orang yang memberikan Buka puasa Itu orang yang berpuasa Insya Allah Pahalanya Sama dengan orang yang berpuasa Jadi ingin berbagi pahala Tadi luar biasa banget ya Beliau Menceritakan tentang Beberapa Manfaat Yang akan disalurkan Kepada Mereka yang Membutuhkan Khusususnya Di bulan remadan Kali ini Nah buat sahabat Jangan lupa nih Karena di bulan remadan Kali ini Kebaikan-kebaikan kita Akan Allah lipat gandakan Amin 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 Saya ikutan ya Nah Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Manfaat apa sih Yang bisa didapatkan Dari Mustahik Dari program ini Manfaatnya Tentu Lebih ke Kebahagiaan 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 Seneng Gembira Ya Karena Program ini adalah Untuk berbagi Jadi Di mana Di saat ini Kebutuhan-kebutuhan Bahan makanan pokok Cenderung Kurang stabil Dan cenderung Malah naik Dengan kita Menghadirkan program ini Insya Allah Setidaknya Bisa memberikan Apa ya Meringankan ya Beban Keluarga Dari adi-adi yatim Dan para du'afa Dan mereka Tentunya Di ramadhan Kali ini Bisa Bergembira Ikut bergembira Sama halnya dengan Kau muslimin pada umumnya Seperti itu Nah itu Sahabat yatim Tadi Beliau sudah Menyampaikan Tentang Apa sih manfaatnya Di kegiatan Bulan ramadhan kali ini Khususnya untuk Para mustahik Nah Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Bagaimana sih Supaya Kita itu Memiliki semangat Dan motivasi Untuk bisa Berbagi setiap bulan Saat ada rezeki Iya Baik mas Sebetulnya Kita melakukan sesuatu itu Biasanya kan Kalau ada dampak Baik untuk kita Contoh kita pengen Badan kita sehat Ya tentu kita Akan melakukan Olahraga Setiap itu ya Betul Kalau kita olahraga Dengan rutin Kontinue Badan kita sehat Begitupun dengan Berbagi Misalkan bersedekah Insya Allah Kalau kita Mengetahui Ya Manfaat dari Sedekah itu sendiri Insya Allah Kita akan Menjadi habit Kebiasaan Insya Allah Kalau kita lihat Di Quran surat Al-Baqarah Ayat 245 Itu Menggambarkan Bahwasannya Salah satu pintu Rizki itu Dari sedekah Sedekah Luar biasa Di Quran surat Al-Baqarah 245 Jadi Kurang lebih ya Kalau Allah mengatakan Siapakah yang ingin Meminjamkan Pinjaman yang baik Artinya Siapakah yang ingin Berinfak Meminjamkan Yang baik Untuk Allah Nah Insya Allah Akan Ganti Dengan yang Lebih banyak Dengan lebih banyak Lebih Bermanfaat Lebih Berkah Nah itu Allah pasti akan Ganti Jadi Dan Allah pun Akan menyempitkan Dan melapangkan Rizki Bagi siapa yang Tandaki Nah dengan kita Sending bersedekah Berbagi Itu sebetulnya Allah ingin Memberkahkan Ingin Memperbanyak Harlah yang kita miliki Dan juga Bersedekah itu juga Sebetulnya Bagian daripada Kebutuhan kita Jadi bukan Kebutuhan orang yang kita beri Tapi untuk Kebutuhan kita sendiri Kenapa? Karena yang kita kasih itu Yang kita Sodakohkan Yang kita infakan Sebetulnya itu adalah Sesuatu yang Akan kita Temuin nanti Di kehidupan kita Yang akan datang Betul Ya umil akhir nanti Itu sebagai simpanan kita Ya insya Allah Nanti menjadi amal soleh Dan menjadi Teman kita di Ya umil akhir Seperti itu Insya Allah Nanti kita akan Senang bersedekah Alhamdulillah Sahabat yatim Hari ini Kita sudah Seru-seruan Ngobrol dengan Bapak Bapak Sudah berkenaan Nah sahabat Hari ini Kita banyak sekali Mendengarkan tentang Ilmu dari Bapak Berkenaan dengan Bulan Ramadan Untuk tahun ini Nah bagi sahabat yatim Barangkali ada Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin disampaikan Kepada kami Bisa ditulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang ingin Mengetahui Seputar JIS Bisa Comment Like And subscribe Dan jangan lupa Share juga Video ini Sampai jumpa Dan Dan jangan lupa Share video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Sahabat gerah yatim Jika ada suara-suara Bising Seperti burung di atas itu Ya karena kita Berada di alam terbuka Tapi mudah-mudahan Tidak mengurangi Tidak mengurangi Bincang-bincang kita Bersama Bapak Abdul Sawah